Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala nabiyina muhammadin Wa ala ahli baytihi wa ala azwajihi wa duriatihi ajmain Kembali bersama Zulkarnain ilmaduri Pembicaraan kali ini fokus membicarakan Sheikh Narsuruddin Albani Yang tentu saja di kalangan umat islam Yang syarat penuh dengan pemahaman-pemahaman parsial Atau berbagai macam kelompok islam Itu bervariasi di dalam menilai siapa Sheikh Narsuruddin Albani Ada kelompok yang menghakimi Sheikh Narsuruddin Albani Orang yang bodoh gitu Dan yang berbicara tentu orang bodoh Ada sampai menulis sebuah buku Tanakut Albani Nah yang jelas Sudah dibantah oleh Orang-orang Sheikh Albani sendiri Berkaitan dengan buku Tanakut Albani Ada yang menyebut Sheikh Albani itu Tasahul Artinya bermudah-mudah Mensyahikan hadis Ada juga yang menyebutkan Tasadud Istilah-istilah itu dimunculkan oleh kelompok kontras Kalau di Indonesia Orang yang paling benci Sheikh Albani itu Idrus Ramli Paling benci Albani Walaupun Terkadang PBNU itu Mengutip hadis Yang disohaikan oleh Albani Bahkan Kebencian Idrus Ramli itu Sampai di Ubun-ubun Dan tentunya Seolah-olah pengarang hebat gitu Padahal ya karangannya picisan Gak ada yang hebat Bukunya semua berisi fitnah Itu kalau Idrus Ramli Tapi Kalau Sheikh Albani itu berbicara ilmu Walaupun berbagai macam Penilaian yang dilakukan Oleh kelompok-kelompok tidak suka Bahwasannya Sheikh Albani itu Tidak Memiliki guru Tidak bersanat Dan sebagainya Ya tujuannya tidak lain Dibandingkan tentu dengan Kiai-kiai mereka Ya tidak ada apa-apanya Karena Sheikh Albani sudah karyanya banyak Karyanya bukan sekedar sebuah karya Tulisan kitab seperti Daratun Nasihin Itu bukan Apalagi kalau berbicara Daratun Nasihin ya Tidak bisa dilepaskan dari hadis palsu dan lemah Ya juga tidak bisa dibandingkan dengan Buku Sheikh Siapa namanya Imam Ghazali Karena Imam Ghazali juga tidak selektif Di dalam masalah hadis itu Sebagai bukti itu Sebagai tukang jam itu jelek Dibandingkan dengan para nabi Ada nabi yang jualan kayu Ada nabi yang Penggembala kambing dan sebagainya Toh Itu nabi Artinya kalau kita bandingkan dengan Sheikh Albani Ya Sheikh Albani seorang ahli hadis Apapun pekerjaannya Sebagai tukang jam Kayak apa Atau mungkin Kalaupun Seandainya ditakdirkan jadi pemulung Kemudian memiliki kecerdasan seperti Sheikh Albani Ya tetap saja beliau adalah ulama hadis Karena banyak tokoh-tokoh Islam Yang terkenal di dalam Islam Tapi tidak memiliki apa-apa Itu banyak itu Namun Musuh-musuh Orang-orang yang menyatakan sebagai musuh Atau Sebagai rifah Sheikh Albani Menggugat Sheikh Albani dengan berbagai macam cara Biasanya Perdebatan yang sedikit saja Terjadi dengan Sheikh Albani Sudah dianggap Oh Sheikh Albani kalah Seperti Al-Buti dulu ya Padahal pembicaranya ya kecil-kecil aja gitu Tapi kemudian Oleh para pengikutnya dibesar-besarkan Seolah-olah Sheikh Albani Kalah gitu Itu kebiasaan mereka Joroknya mereka Jangan berpikir begitu Yang jelas Kalau kita lihat Sheikh Albani ya Dia adalah seorang Albania Mengikuti jejak bapaknya Yang bermashab Hanafi Ya Tidak sedikit dari tulisan-tulisannya Yaitu semacam kitab syarah sanat Atau Kalau kita sebut dengan istilah tulisannya adalah Ada sebuah kitab Silsilah hadis Do'a'ifah Yang berisi hadis-hadis do'a'if Silsilah hadis sohe'ifah Nah Yang diambil dari Berbagai macam kitab Termasuk kutubu tis'ah Dan kitab-kitab hadis lainnya Dengan tulisan Sheikh Albani Yang paling aneh dan unik Dia paling aneh dan unik Karena abad 20 ini Ternyata masih ada Ulama yang kualitas Seandainya Sheikh Albani ini Lahir Di abad-abad salaf Mungkin Mereka tidak akan Menuduh sembarangan Tapi karena sekarang ini Para pesaing Dalam dunia ilmu itu Banyak Dan kemudian Takut terkalahkan Berbagai macam cara Dilakukan oleh mereka Dengan menggambarkan Sheikh Albani itu Sebenarnya Sangat bodoh Dalam dunia hadis Itu cara berfikir mereka Anehnya banyak Dari Kelompok-kelompok anti-Albani ini Melakukan manuver-manuver Jahat Buruk Bahkan Lebih Buruk lagi Ketika dia mengatakan Seperti Misalnya Dilontarkan oleh Idris Ramli Memang Kalau ulamanya sendiri Walaupun Tidak tahu hadis Ya Disembah-sembah Tapi kalau Sheikh Albani Walaupun Ilmunya setinggi langit Itu dicacimaki Misalnya Satu contoh Misalnya Satu contoh Yang dilontarkan Idris Ramli Mengatakan Bahwa Kalau Bertemu dengan Sheikh Albani itu Dibakar saja Kitabnya Seolah-olah Dia tahu ilmu hadis Padahal Suruh ngarang saja Ngarangannya Amburadul Kalau kita lihat Buku-bukunya dia itu Amburadul Apa ya Penuh dengan Hayalan-hayalan Yang tidak Mencerminkan Orang yang Terdidikasi Tapi Lebih mirip Itu Arogansi Seorang penulis Yang tidak Terdidik Itu kalau Kita lihat Buku-bukunya dia Ya Cuma menghujat Buku isinya Hujatan Tidak ada Buku yang Kualitas lah Yang keluar darinya Bukunya rata-rata Itu buku-buku Ya Biasa Rompis-rompis Kalau dulu itu Mungkin ya Roman Picisan Cerita-cerita Yang Tak Ada Yang Tak memiliki Kualitas Sama sekali Memang Kelompok-kelompok Anti-Albani ini Juga dimulai Dari Timur Tengah Jadi ada Semacam Klub Anti-Albani Klub anti-Albani Grup anti-Albani Lembaga anti-Albani Jadi itu dilakukan Dengan serta Merta oleh mereka Tujuannya untuk Membendung Yaitu tadi Arus pemikiran Ulama-ulama Sekelas Albani Atau ulama-ulama Salafi Mereka melakukan Berbagai macam Cara Agar ilmunya ini Tidak dipelajari oleh Orang-orang Indonesia Ini yang terjadi Di Indonesia ya Kemudian Mereka Banyak mewarnai Pemikiran-pemikiran Melalui berbagai media Berbagai tulisan Media tulis Media elektronik Kemudian Internet Itu Secara Digital Menyebarkan Secara visual Pun Dilakukan Yaitu Bagaimana Menggambarkan Syekh Albani itu Sebagai seorang Yang Dungu Gitu Jadi Mereka itu Yang dilakukan Terus Menerus Tujuannya ya Memfitnah Syekh Albani Juga Ada yang lainnya Itu bergerak Ya memfitnah Misalnya Yang paling banter Dulu itu Kalau kita lihat Di internet Paling Paling santer ya Mengkritisi Syekh Albani itu ya Merhadi itu Dengan berbagai Macam cara ya Karena di timur tengah Juga itu Ada kelompok Kelompok ini Bersenergi dengan Indonesia Sama-sama Yaitu Anti Syekh Albani Nah kelompok itu Artinya menjadi Arus Pemikiran Ada kelompok-kelompok Tertentu Yang menjadi Pengasong Pemahaman Anti Albani Ini di Indonesia Jadi pengasong-pengasongnya Ini juga Dari Timur Tengah Dari Timur Tengah Dari Yaman Ada Dari Hadrat Maud Ada Itu pengasong Anti Albani Berangkat Dari sana Semua Dibawa Ke Indonesia Menjadi Penyakit Sementara Di Indonesia Itu Dengan ketaklitan Ketaklitan Yang Membelenggu Pemikiran Umat Islam Indonesia Banyak Di antara Ulama-ulama Ya Tokoh-tokoh Yang Dicekoki Dengan Ketaklitan Tadi Dengan ketaklitan Dicekoki Kesalahan Seolah-olah Syekh Albani Itu salah Jadi Dibiuskan Kepada mereka Sehingga Mereka Tidak Mengenal Albani Melainkan Kejelekan Albani Syekh Albani Ya Yang jelas Atau Kejelekan Wahabi Itu Dilakukan Oleh mereka Tetapi Kalau kita Lihat Tanggapan-tanggapan Syekh Albani Itu Tanggapan-tanggapan Yang anti Albani Itu Dari Kitab-kitab Yang Apa Namanya Apa Mengkritisi Syekh Albani Dari Kitab-kitab Yang mengkritisi Syekh Albani Itu Rata-rata Tidak ilmiah Nah Inilah Yang diangkat Terus-menerus Ya Memang Sebagai Manusia Ada Kesalahan Tetapi Biasanya Akan Dibesar-besarkan Oleh mereka Seolah-olah Syekh Albani Itu Tidak boleh Salah Nah Kesalahan Sedikit Saja Bagi Syekh Albani Fatal Di mata Mereka Dibesar-besarkan Ini yang Terjadi Di kalangan Mereka Yang Jelas Karangan Tulisan Syekh Albani Yang Begitu Banyak Itu Digambarkan Sebagai Tulisan Yang Menyalai Kebiasaan Kebiasaan Sunnah Karena Memang Kita Lihat Syekh Albani Ini Ada Hadis-hadis Sohe Yang Dilemahkan Misalnya Ada Hadis-hadis Lemah Yang Disuhokan Nah Tentunya Itu kan Disiplin Ilmu Sayangnya Yang Mengkritisi Ini Tidak Memiliki Disiplin Ilmu Sayangnya Yang Mengkritisi Juga Orang Yang Tidak Bidang Pengetahuannya Ya Kalau Dibandingkan Dengan Syekh Albani Jauh lah Tidak Ada Apa-apanya Tetapi Saya Itu Pernah Yaitu Setu Dibanding Antara Syekh Albani Dengan Para Pengkritis Hadis Lainnya Sebelum Lahirnya Syekh Albani Itu Banyak Yang Sama Ya Banyak Yang Sama Antara Syekh Albani Dengan Mereka Bahkan Syekh Albani Juga Seringkali Mengutip Perkataan Perkataan Mereka Itu Di Dalam Yaitu Di dalam Mengkritisi Hadis Artinya Kalau Misalnya Ada Yang Disebut Dengan Tadi Tasahul Dan Sebagainya Sebenarnya Ulama-ulama Hadis Dahulu Kala Juga Banyak Yang Tasahul Iya Banyak Sekali Termasuk Imam Nawawi Juga Pernah Tasahul Imam Siapa Siapa Namanya Ibnu Hajar Juga Pernah Tasahul Jadi Mereka Hanya Ingin Menjelek-jelekkan Syekh Albani Sehingga Seluruh Cacat Seolah-olah Cacat Itu Ditujukan Kepada Syekh Albani Kalau Kita Melihat Ibnu Main Kemudian Berbagai Macam Ulama Hadis Ad-Dahabi Dan Sebagainya Termasuk Tadi Saya Sebutkan Itu Ya Memang Tidak Bisa Melepaskan Dari Pola-pola Yang Tadi Tasahul Tasadud Dan Sebagainya Ada Itu Ya Juga Tanakut Banyak Disitu Namun Karena Yang Dituju Itu Adalah Syekh Albani Mereka Tidak Mau Membanding-bandingkan Kesalahan Kesalahan Ulama Dahulu Dengan Syekh Albani Pokoknya Syekh Albani Itu Harus Salah Ini Mereka Cara Berpikirnya Nah Hanya Saja Karena Tidak Bisa Bertindak Bijak Tidak Bisa Mengevaluasi Dengan Cara Yang Adil Dan Beradab Masih Pancasila Adil Dan Beradab Adil Dan Beradab Pancasila Jadi Mereka Akhirnya Melakukan Berbagai Macam Hujatan Terhadap Syekh Albani Ya padahal Kalau kita Lihat Sama Contohnya Juga Dalam Kitab Imam Termidi Contohnya Itu Ada Jadi Misalnya Di dalam Kitab Imam Bukhari Dari Ulama-ulama Yang Lainnya Mengumpulkan Adanya Rawi-rawi Yaitu Mudallas Juga Mudalis Perbuatannya Dia seorang Mudalis Yang Tadlis Itu Banyak Di situ Di Imam Bukhari Ada Beberapa Orang Yang Mempengaruhi Terhadap Hadisnya Imam Bukhari Di Imam Muslim Juga Ada Seperti Itu Orang-orang Yang Tadlis Yang Juga Mempengaruhi Hadisnya Imam Muslim Ibnu Daud Juga Ada Seperti Itu Nah Itu Di luar Penilaian Syekh Albani Tapi Ulama-ulama Lainnya Bahkan Ada yang Menilai Imam Bukhari Itu Termasuk Orang Yang Tadlis Ada yang Begitu Itu ulama dahulu Di luar Syekh Albani Sebelum Muncul Wahabi Sudah Ada yang Menilai Seperti Itu Tapi Mengapa Ketika Syekh Albani Mengingatkan Kembali Peristiwa-peristiwa Yaitu Tadi Masalah Perhadisan Tiba-tiba Digambarkan Jelek Itu Pastikan Ada Muatan Jadi Kalau Ada Muatan Di dalam Cara Orientasi Mereka Menjelek-jelekkan Albani Itu Sangat Politis Sekali Karena Kita Tahu Ada Kelompok Islam Di Indonesia Yang Politis Kelompok Islam Yang Politis Gayanya Adalah Gaya Sia 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 Punya Takiyah Jadi Di Islam Indonesia Aswaja Punya Takiyah Dengan Berbagai Macam Cara Yang Seolah Menggambarkan Umat Islam Di Indonesia Ini hanya mereka yang lainnya tidak pantas dijadikan ukuran gitu ya Nah biasanya ini muncul sebagai sebuah gagasan Yang senantiasa diupdate oleh mereka Seolah-olah mengingatkan generasi-generasi akan bahaya wahabi Ini ada timnya itu, ada tim khusus Tim pemburu, tim peneliti Ada timnya khusus mereka ini Nah buzzernya itu banyak sekali ya Buzzernya itu tadi yang buat youtube-youtube-youtube itu Membantah berbagai pencerama-pencerama yang dikesankan wahabi itu tadi Ya banyak yang tidak sopan di dalamnya Berbicara sih semau-maunya gitu Sampai pada tingkat yang konotatif sangat negatif sekali gitu Itu yang terjadi ya Jadi sebenarnya persaingan itu adalah persaingan konsep intelektual Mana yang menang dan mana yang tidak Sehingga melakukan berbagai macam ragam kecurangan diantaranya yaitu sampai pada tingkat menghujat Berlomba di Indonesia ini Ya seperti juga siapa Dr. Rozi Itu berlomba sebenarnya Berlomba ya ingin tenar saja Idrus Ramzi kan ingin tenar saja Jadi tidak ada keikhlasan disitu sebenarnya Orang itu kalau ingin diulamakan oleh seseorang Maka dia berpandai-pandai untuk menjelek-jelekkan orang lain Kebanyakan seperti itu Ya berbagai macam cara lah Intinya kalau berbicara ilmiah sih tidak bisa Saya karena sering itu mengikuti cara berpikir mereka ya Apa? Mengesankan Jadi lebih banyak Lebih banyak yaitu subjektivitas Di dalam menulis Subjektif di dalam menulis tentang rival-rivalnya itu Secara memandangnya secara subjektif gitu Tidak bisa objektif orang itu Karena kalau mengangkat orang-orang di luar sana Wahabi Ya tidak mungkin lah Di Indonesia ini yang kekuatannya real itu adalah Orang-orang yang ngaku asu aja Kemudian Ada orang yang marah di Indonesia Ada orang yang marah di Indonesia Karena mereka merasa yang pertama Ya paling dominan itu mereka gitu Tetapi kalau kita mencoba Masuk ke dalam ruang lingkup mereka misalnya Mengkritisi salah satu tokoh saja di Indonesia Itu bisa Berakhir Negatif gitu Negatif ya Negatif Itu bedanya Jadi mereka itu kalau disuruh memaki-maki Orang-orang wahabi Nomor satu Tapi tidak mau kemudian kita memaki-maki mereka gitu Ujung-ujungnya main ke hukum dan sebagainya Ini yang dilakukan kebiasaan mereka Ya Tidak boleh Kawasan-kawasan tertentu yang menjadi kekuasaannya Menjadi lahan pengajian Jadi kita itu kadang-kadang Diajak selalu berbicara Pancasila Ya Berbicara Pancasila Berbicara undang-undang dasar Empat lima dan sebagainya Namun kemudian Yang terjadi bukan seperti itu Kebijakan yang terjadi bukan seperti itu Jadi hancur itu Islam ya Ya karena hancurnya karena Pengikutnya sendiri Ada berbagai macam cara Di Indonesia ini Dalam rangka membendung Pemikiran-pemikiran wahabi Dilakukannya dengan sistematis Sistematif Masif Kenapa? Sudah Kadung memperkenalkan wahabi Dari awal Kalau wahabi itu jahat Kadung memperkenalkan wahabi Dari awal Kalau wahabi itu curang Kadung memperkenalkan wahabi Dari awal Kalau wahabi itu Banyak melakukan Yaitu penyelewengan Penyelewengan Bahkan Dituduh Menyesatkan Ya Jadi itu Terus-menerus terjadi di Indonesia Mulai sejak tahun 95 tadi 90-an lah Itu lebih parah Walaupun sebelumnya sudah ada Muhammadiyah Saya tahu itu Tahun 60-an saja Sudah disebut wahabi itu Muhammadiyah ya Waktu saya Waktu saya sudah menginjak dewasa Yaitu sekitar Taruh lah Umur 12 tahun Sudah mengenal Orang-orang menyebut Muhammadiyah itu Wahabi-wahabi Itu dulu itu Jadi sebenarnya Kebencian itu Sudah dulu Nah sekarang ini Secara berkesinambungan Menyusun dan membangun Kekuatan Bagaimana Menyumbat Cara berfikir wahabi ini Tidak berkembang Di Indonesia Jadi sangat politis sekali Itu sebenarnya Di antaranya Ya Menyesat-nyesatkan Nah ini banyak Dalam satu gerbong itu Ya berisi orang-orang Yang seperti itu semua Seragam otaknya itu Sudah Artinya otaknya ini Semuanya dibuat Benci Dibuat benci Karena kalau kita lihat Situs anti-wahabi Di internet itu Di media internet Banyak sekali Di google Kalau di Googling kita Wow Pertama Mengesankan itu Orang yang belajar Kepada Syekh Albani Itu adalah Berbicara Belajar kepada Mbah google Dan sebagainya Jadi semua Artinya Tetapi mereka Herannya itu Tetap menggunakan internet Lucunya disitu Ya Apa Lucunya itu disini Sakitnya itu disini Lucunya disini Jadi mereka ini Tidak akan Pernah berhenti Mengeluarkan Sikap Anti-pati Terhadap Syekh Albani Terhadap Kelompok Wahabilah Secara umum Itu apalagi Kepada Syekh Albani Sampai Tidak ada lagi Pengaruh Pemikiran Berkembang di Indonesia Jadi seandainya Di Indonesia ini Dikuasai oleh Satu kelompok Yang berwawasan Anti-wahabi Kita tidak bisa Membayangkan Tidak Tidak bisa Membayangkan Mungkin lebih parah Dari Iran Peristiwanya Karena Dalam keadaan Begini saja Itu pengajian Sudah banyak Dibubarkan Apalagi Kalau mereka Yang berkuasa Mudah-mudahan Allah SWT Menjaga kita Sekalian Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu An la ilah Ila anta Astaghfiruka Wa atubu ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh